Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita melanjutkan membaca kitab syarah Dalat hati al-usul Masuk dalam ucapan al-imam al-shafi'i rahimahullahu ta'ala Qala al-mu'allifu al-shyikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala Qala al-shafi'iyu rahimahullahu ta'ala Berkata al-imam al-shafi'i rahimahullahu ta'ala Lau ma'anzalallahu hujjatan ala khalkihi Kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah Ma disitu adalah ma'nafi'i Kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah ala khalkihi Bagi makhluknya Kecuali surat ini Yaitu surat al-asr Niscaya surat tersebut mencukupi mereka Perhatikan disitu adalah La disitu adalah jawab dari lau La disitu adalah jawab dari lau Kemudian kafat adalah fi'il ma'zi Asalnya kafah Ada alifnya kafah Ada pun tak disitu adalah tak tak nisakina Ya ketika bersama dengan tak tak nisakina Kafah alifnya sukun taknya sukun Dan alif merupakan huruf illah Maka alifnya itu dibuang Sehingga jadi kafat Karena disini Terkandung domir mustatir Di dalam fi'il ma'zi kafat ini Terkandung domir mustatir Takdirnya adalah Hiya Ya hiya kembali ke As-surah Yaitu surat al-asr Jadi la kafat hum Jadi jangan bingung ada la disitu Karena itu adalah jawab dari lau Kalau seandainya Allah tidak menurunkan satu hujjah Bagi makhluknya Kecuali surat ini Niscaya surat tersebut mencukupi mereka Baik kita Baca Keterangan dari Asyik Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah Yang pertama terkait dengan As-Syafi'i Kata beliau rahimahullah As-Syafi'iyu Hua As-Syafi'i Beliau adalah Abu Abdillahi Kunyahnya adalah Abu Abdillahi Namanya adalah Muhammad bin Idrisa Ibn al-Abbas Ibn Uthmana Ibn Shafi'in Al-Hashimiyu Al-Qurashiyu Jadi nama beliau adalah Muhammad bin Idrisa Ibn al-Abbas Ibn Usman Ibn Shafi'i Al-Hashimi Al-Qurashi Walidah fi Ghuzzata Beliau dilahirkan di Ghuzzah Sanata pada tahun Seribu atau Apwan Seratus lima puluh hijriyah Beliau dilahirkan pada Apa namanya Di Ghuzzah pada tahun Seratus lima puluh hijriyah Watuwufiyah Dan Wafat Yang beliau wafat Di Misra Di Mesir Sanata pada tahun Dua ratus empat Hijriyah Wahua dan beliau Al-Imam al-Syafi'i Adalah Ahadu al-Aimmati Al-Arba'ati Adalah salah satu dari Imam yang empat Al-Al-Jami'i Rahmatullahi Ta'ala Untuk semuanya Rahmatullah Ta'ala Kemudian tadi terkait Ucapan beliau Law ma'an zalallah Ujjatan Ala khalkihi Illa hadhi surah Lakafadhum Asya Muhammad bin Sali'a al-Uthaymin Rahimahullah Menyebutkan Muraduhu Rahimahullahu Yang beliau Inginkan Atau maksudkan Rahimahullah Bahwasannya surat ini Surat Al-Asr tersebut Cukup bagi makhluk Fil-Hatthi al-Tamassuki Itu cukup bagi makhluk Dalam hal apa Dalam hal memotivasi Untuk berpegang teguh Bidinillahi Bidinillahi Berpegang teguh Kepada agama Allah Bil-imani Ya Dengan beriman Wal-amali salihi Beramal salih Wadda'wati ilallahi Dan berda'wah Kepada Allah Wasabri ala zalika Dan bersabar Di atas hal tersebut Jadi Yang beliau Maksudkan Bahwasannya Surat ini Cukup Sebagai hujah Bagi mereka Yaitu Cukup Bagi makhluk Dalam hal apa Motivasi Untuk Berpegang teguh Ya Kepada agama Allah Yaitu Dengan beriman Beramal salih Berda'wah Kepada Allah Dan bersabar Di atas hal tersebut Walaysa muraduhu Dan bukanlah Yang beliau Inginkan Anna Hadihi Surata Bahwasannya Surat ini Kafiatun Lil Khalqi Itu Cukup Bagi makhluk Fijami Isyariati Dalam Seluruh Syariah Bukan itu Yang beliau Maksud Akan Tetapi Cukup Ayat ini Atau Surat ini Menjadi Motivasi Untuk berpegang Teguh Dengan Agama Allah Subhanahu Bukan Bukan cukup Dalam Seluruh Syariah Kemudian Kata beliau Rahimahullah Wa qawluhu Dan ucapan beliau Lau ma'an zalallahu Hujjatan Ala khalqihi Illa Hadihi Surata Lakafathum Li'annal Aqila Al-Basirah Karena sesungguhnya Orang yang berakal Yang dia memiliki Basirah Illa Semi'ah Hadihi Surata Apabila Dia Mendengar Surat ini Au Koro'aha Atau Dia membaca Surat ini Fala Budda Maka Pastilah Ayas'ah Dia Berusaha Ya Jadi Orang yang berakal Yang memiliki Basirah Kata beliau Ketika Mendengar Surat Al-Asr Ini Ataupun Membaca Surat Al-Asr Ini Maka Pasti Dia Akan Berusaha An Yasa'ah Ila Takhlisi Nafsihi Dia Akan Berusaha Untuk Membebaskan Dirinya Minal Khusro Dari Kerugian Wadhalika Dan yang demikian Itu Bagaimana Kemudian Dia Melepaskan Dirinya Atau Membebaskan Dirinya Dari Kerugian Tersebut Yaitu Bittisafihi Dengan Dia Bersifat Bihadihi Sifati Al-Arbai Dengan Sifat Yang Empat Ini Yaitu Al-Imani Beriman Wal-Amali Salih Beramal Salih Salih Saling Berwasiat Dengan Kebenaran Dan Saling Berwasiat Dengan Kesabaran Ya Kemudian Kemudian Beliau Penulis Asyik Muhammad Bin Abdul Wahab Rahimahullah Menyebutkan Ucapan Al-Imam Al-Bukhari Waqala Al-Bukhari Berkata Al-Imam Al-Bukhari Baik kita Lihat dulu Al-Imam Al-Bukhari Disebutkan oleh Syekh Muhammad Bin Salih Al-Uthaymin Rahimahullah Al-Bukhari Al-Imam Al-Bukhari Beliau adalah Abu Abdillahi Beliau Abu Abdillah Kunyahnya adalah Abu Abdillah Muhammad Benu Ismail Beni Ibrahim Beni Al-Mughirat Ya Al-Mughirati Al-Bukhari Jadi Nama beliau Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Ibn Al-Mughirah Al-Bukhari Ya Bukhari Itu Nisbah Kepada Bukhara Tempat Dimana Beliau Dilahirkan Walidah Beliau Dilahirkan Di Bukhara Di Bukhara Fi Syawalin Di bulan Syawal Sanata Arba'in Watis'ina Wami'atin Pada Tahun Seratus Sembilan Puluh Empat Seratus Sembilan Puluh Empat Wanasha Ayatiman Fi Hijri Walidatihi Dan Beliau Tumbuh Dalam Keadaan Yatim Yatiman Hal Yatiman Dalam Keadaan Yatim Ayahnya Telah Meninggal Dunia Fi Hijri Walidatihi Itu Dalam Asuhan Ibunya Wat Wuffia Rahimahullah Fi Hurtangka Dan Beliau Rahimahullah Wafat Di Hurtangka Baldatin Ala Farsakhaini Min Samarkanda Itu Sebuah Negeri Yang Berada Jaraknya Dua Parsakh Dari Samarkanda Laylat A'idil Fitri Di Malam Idul Fitri Sanata Sitin Wa Khumsina Wa Mi Atain Itu Pada Tahun 256 Hijriah Ini Al-Imam Al-Bukhari Nah Kemudian Kata Beliau Rahimahullah Di Dalam Matan Babun Al-Ilmu Nah Untuk Babun Al-Ilmu Bisa dibaca Babun Al-Ilmu Babnya Diputus Dari Idhofa Sehingga Dieditan Winn Babun Al-Ilmu Bisa juga Dibaca Dengan Bentuk Mudaf-mudafun Ilih Babul Ilmi Jadi Bisa Keduanya Bisa Babun Al-Ilmu Bisa Babul Ilmi Bentuk Mudaf-mudafun Ilih Baik Nah Disitu disebutkan Babun Al-Ilmu Qoblal Qowli Wal-amali Bab Ilmu Sebelum Ucapan Dan Amalan Wa Dalil Qowluhu Ta'ala Dan dalil Akan hal ini Adalah firman Allah Ta'ala Dalam surat Muhammad Ayat 19 Fa'alam Fa'alam Maka Ilmu Ilah I'lam Annahu Bawasanya La ilaha Illallah La ilaha Illallah Wastaufir Lidham Bik Maka Mohon ampun Untuk Dosamu Dari mana Disini Kita lihat Pendalilannya Fa'alam Ilmu Diperintahkan Untuk Berilmu Tentang La ilaha Illallah La ilaha Illallah Adalah ucapan Wastaufir Lidham Adalah Amalan Jadi Diperintahkan Berilmu Baru kemudian Berucap Dan Beramal Fa'ada Amaka Beliau Atau Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fa'ada Amaka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memulai Dengan Ilmu Yaitu Fa'alam Qoblal Qowli Sebelum Ucapan Yaitu La ilaha Illallah Wal amal Sebelum Amal Yaitu Wastaufir Lidham Mohon Ampun Terhadap Dosa Amal Maka Allah Memulai Dengan Ilmu Sebelum Ucapan Dan Amalan Baik Asya Muhammad Bin Saleh Al-Uthaymin Rahimahullah Menjelaskan Istadalla Al-Bukhari Rahimahullah Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Berdalil Bi Hadihil Ayati Dengan Ayat ini Ala wujubil Bada'ati Bililmi Qoblal Qowli Wal Amali Wajibnya Memulai Dengan Ilmu Sebelum Ucapan Dan Amalan Wahada Dalilun Atheriyun Dan Ini Adalah Dalil Atheriyun Yadullu Ala Annal Insana Yang Menunjukkan Bahwasannya Manusia Ya'alamu Awalan Dia Berilmu Pertama Kali Thumma Ya'amalu Thanian Kemudian Dia Beramal Yang Kedua Wahunaka Dalilun Aqli Dan Disana Juga Ada Dalil Aqli Nazari Dalil Akal Dalil Nazari Yadullu Ala Annal Ilma Yang Menunjukkan Bahwasannya Ilmu Itu Qoblal Qowli Wal Amali Sebelum Ucapan Dan Amalan Ya Jadi Ada Dalil Secara Sem'i Dalil Al-Quran Ya Dan Juga Ada Dalil Secara Akli Yang Menunjukkan Yang Pertama Kali Ilmu Baru Kemudian Amal Yang Kedua Kata Beliau Rahimahullah Wadhali Kadain Demikian Itu Kenapa Kemudian Didahului Oleh Ilmu Karena Sesungguhnya Dikarenakan Ucapan Atau Amalan Tidak Menjadi Sehi Makbulan Diterima Hattaya Kuna Hingga Ucapan Atau Amalan Tersebut Sesuai Dengan Syariat Walayumkino Dan Tidak Mungkin An Ya'lamal Insanu Untuk Manusia Mengetahui Ya Anna Amalahu Bahwasannya Amalannya Ala Wafki Syariati Itu Sesuai Dengan Syariat Illa Bil Ilmi Kecuali Dengan Ilmu Ini Alasan Yang Sangat Jelas Yang Sangat Terang Dalam Akal Manusia Seseorang Tidak Mungkin Dia Tau Amalan Atau Ucapannya Benar Sesuai Dengan Syariat Amalannya Menjadi Amalan Yang Diterima Melainkan Naba Dengan Ilmu Yaitu Ilmu Bahwasannya Amalannya Sesuai Dengan Syariat Walakin Ini Bisa Dibaca Walakin Huna Ke Asyia Atau Walakin Huna Ke Asyia Ya Baik Walakin Huna Ke Asyia Akan Tetapi Disana Ada Perkara Perkara Yang Manusia Mengetahui Perkara Perkara Tersebut Bifitratihi Dengan Fitrahnya Kalilmi Biannallaha Seperti Ilmu Biannallaha Ilahun Wahidun Yaitu Seperti Mengilmui Bahwasannya Allah Itu adalah Sesembahan Yang satu Fa Inna Hatha Ya Maka Sesungguhnya Hal ini Yaitu Mengilmui Bahwasannya Allah Itu Sesembahan Yang satu Sungguh Seorang Hamba Itu Telah Ditetapkan Fitrah Diatasnya Jadi Hamba Itu Telah Diberikan Fitrah Bahwasannya Allah Itu adalah Ilahun Wahid Walihada Oleh karena Inilah La Apa Namanya La Yahtaju Ila Ana'in Kabirin Fitrah Al-Umi Oleh karena Inilah Hamba Itu Tadi Tidak Butuh Kepada Perhatian Besar Dalam Mempelajarinya Ya Karena Terkait Dengan Allah Itu Satu Sudah Ditetapkan Dalam Fitrah Manusia Ya Ammal Masailu Al-Juz'iyyatu Al-Muntashiratu Adapun Permasalahan Permasalahan Juz'iyah Permasalahan Permasalahan Yang Merupakan Bagian Bagian Cabang Yang Tersebar Yang Luas Fahiyah Maka Permasalahan Permasalahan Juz'iyah Tersebut Ya Tahtaju Ila Ta'allumin Itu Butuh Untuk Mempelajarinya Ya Watakrisi Juhudin Dan Mengerahkan Kesungguhani Ya Jadi Membutuhkan Ya Untuk Dipelajari Dan Betul-betul Mengupayakan Ya Atau Mengerahkan Upaya Ataupun Kesungguhan Untuk Memahaminya Nah Marokallahu fikum Mudah-mudahan Yang sedikit ini Bisa dipahami Subhanakallahumma Wabihamdika Asyaduallaha Ilaha ilaha Antas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hayya ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bliyukh Bliyukh O Yaludha Bliyukh Terima kasih.